Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel kita come and see ya kali nama aku maju nama panjangnya aku maju tapi kalian bisa panggilan maju nah baby maju ini hari ini aku mau kasih tau kalian khususnya untuk para moms yang baru punya bibi dan kalian ingin tau perkembangan pada bibi kalian terutama pada usia 3 bulan apa aja sih yang harusnya bayi bisa lakukan pada usia 3 bulan tentu para moms pasti suka mencari informasi pastinya kalian pengen tau kan apa aja sih perkembangan bibi 3 bulan sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe ya maaf untuk melihat informasi-informasi yang akan sharein teman lainnya oke kita lanjut lagi ya kalau tadi baby maju mengantuk jadi aku tidurin dulu sekarang kita lanjut ke videonya dilihat dari perkembangan bayi usia 3 bulan baby maju kini berat badannya sudah 6,7 kg dan itu adalah batas normal untuk tinggi badannya juga normal dan lintar kepala ini 40 cm itu sudah masuk normal jadi kalian bisa lihat grafiknya itu buku KIA tergantung dari baby kalian itu lahir di garis yang mana untuk imunisasinya sendiri bayi 3 bulan itu biasanya mendapatkan di sumpitan imunisasi DPT dan folium itu bisa kalian dapatkan di dokter yang biasa kalian lakukan imunisasi atau bidang-bidang terdekat atau tumbuhan pada bayi muju sendiri jadi usia 3 bulan itu dia sudah mulai tumbuh rambut mungkin memang waktu lahir juga sudah banyak setelah Akika dibotokin sekarang sudah tumbuh lagi dan sekarang tambah lebar lagi tentu kebiasaan pada bayi usia 3 bulan kini baby maju pun punya kebiasaan-kebiasaan terlambut seperti buah amin aku pikir kalau buah amin itu hanya untuk pari yang misalkan kurutnya sakit, kembung ternyata itu normal dan juga isap tangan pasti, eh isap tangan atau isap jari isap jari ini jangan jelarang ya bunda pastikan saja tangannya bersih karena apa? karena isap tangan ini membantu untuk latihan dia membuat proses bongunya mengahana dan melatih rongga mulutnya ini seperti yang untuk pemberian asli jadi pada baby maju sekarang itu udah makin sebentar jarak waktunya paling yang satu jam atau satu setengah jam jadi kalian bisa lihat sendiri kenapa badan dia seperti berisi itu dikarenakan pemberian aslinya itu sangat singkat jaraknya singkat gitu jadi jam 1 udah minum susu kemudian jam 2 atau jam setengah 3 udah minum lagi nah itu dia tapi yang lebih bagusnya lagi saat malam hari proses minum susunya itu agak lama 3 jam jadi misalkan dia minum susunya jam 12 nanti dia bangun lagi jam 3 jadi itu tidak mengganggu tidur jadi untuk proses eliminasi ini baby maju itu buang air besarnya sekarang udah 2 hari setari mungkin itu dalam batas normal untuk buang air kecilnya itu udah masih sering sih masih wajar ya karena kita bisa melihat kalau misalkan buang air kecilnya itu banyak berarti menyusunya itu cukup jadi dia tidak dehidrasi kita dapat melihat perkembangan bayi usia 3 bulan itu dari buku kesehatan ibu dan anak yang kalian dapatkan selama kehamilan mungkin yang lebih dikenalnya buku pink nah bukunya seperti ini untuk kalian mungkin gambarnya ada ibu bapak dan anak dan bukunya itu warna pink kalau ini buku baby maju nah disini kalian bisa lihat perkembangan anak usia 3 bulan itu harus seperti apa aja nah kalau untuk baby maju sendiri kalian bisa melihat seperti ini majuu majuu bayi 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 igung mainsiuu mainiuu ah ah paling bumbu sampai kembangan bumbu rendah nah itu aja perkembanganku selama 3 bulan mungkin ada yang sudah lebih ahli dari mak diri naju jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk para moms bye bye thank you cheers maisha terima kasih